Putusnya jembatan penghubung antar Kabupaten Kediri Tulung Agung membuat warga dan siswa sekolah harus menggunakan jalur lain untuk bisa beraktivitas. Perahu Tambang menjadi salah satu kendaraan pilihan. Pasca putusnya jembatan Ngadi, penghubung antar Kabupaten Kediri Tulung Agung, warga dan para siswa terpaksa menggunakan jasa Perahu Tambang untuk bisa sampai ke tujuan. Perahu Tambang dipilih sebagai transportasi lantaran apabila menggunakan jalur darat, jarak yang ditempuh akan lebih jauh. Warga berharap pemerintah Kabupaten Kediri maupun Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah untuk segera memperbaiki jembatan sehingga aktivitas warga bisa kembali berjalan normal. Jembatan Ngadi yang menjadi penghubung jalur alternatif Kediri Tulung Agung, Rabu Malam putus setelah fondasinya tergerus derasnya air sungai. Eko Nubroho melaporkan untuk NET.